Intro Terima kasih Anda masih mengasihkan Family Seratus Indonesia Kita akan membuat hukuman untuk tim IJH Wow Ini bener-bener Indonesia Ghost Hunter ya Mereka saling menyatukan Saluran-saluran otak mereka Untuk bisa merasakan hal-hal yang ada disini ya Yang kita dan harus pakai itu Karena itu hukumannya Ini konsep hukumannya gimana ya Saya juga masih bingung sampai sekarang Langsung saja kita bermain kembali teman-teman Kita mulai lagi Ini dia double point Poinnya kita kalikan dua ya Karena ini double point Pemain ketiga ayo maju Oke Ini kembar ceritanya ya Kembar orang dempet apanya di rambutnya ya Sama-sama gimbal Oke sudah siap bermain Satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Dengarkan baik-baik Kami telah mensurvey seratus orang Ada enam jawaban teratas di layar Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah Olahraga apa yang dinilai atas dasar keindahan gerakan Apa yang ini Yoga Yoga Dinilai Dinilai ya Survei membuktikan Entah mungkin biar gampang dinilai itu berarti mungkin dipertandingkan Karena kan ada penilaian Ji Olahraga apa Yang dinilai atas dasar keindahan gerakan Renang Renang Lompat indah Lompat indah Kita kunci jawabannya renang Renang Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Kita anggap sama Renang indah Walaupun Tujuannya berenang ya Oke Mau main atau lempar Main Silahkan kembali Tani Kita bermain dengan IJ Satria Pikiran baik-baik Kamu suka olahraga Biasanya olahraga apa Cowok biasa Sepak bola Sepak bola itu perlu keindahan Oh iya Olahraga apa yang dinilai atas dasar keindahan gerakan Senam Artistik Senam artistik Senam artistik Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Gak ada ternyata di survei kami Kembali bukan benar dan salah Disini berdasarkan survei Didit sebelum lanjut IGH tuh kegiatannya ngapain Kegiatan IGH itu Untuk Membuktikan Mitos sebuah tempat Atau lokasi Contoh yang pernah kalian datengin? Yang pernah kita datengin Salah satunya ada di Jakarta Ya Sarinah Terus? Lantai delapan Emang ada mitos apa katanya? Kan biasa teman-teman yang kerja disana itu Kalo malem Suka ada yang lewat Suka ada yang ketok-ketok pintu studio Yang siaran? Iya yang siaran malem Atau pas closing kan Terus kalian kesitu? Iya Berapa orang? Waktu itu di Sarinah kita ada 5 orang ya? Iya 5 orang Terus izin dulu ke Apa? Orang-orang situ Kita diundang Diundang malah Iya sama radio swasta Terus ngapain kalian disana? Semaleman gitu? Enggak lah Cuman sesi beberapa jam aja Kita eksplor Membuktikan mitos-mitos Penduduk lantai delapan Sarinah itu Benar atau enggak? Ternyata? Ternyata ada yang benar Ada yang enggak Salah satu yang benar adalah? Salah satu yang benar adalah Di dapur suka ada yang iseng Suka ada yang iseng? Iya Bikin mie Ngenawarin temen ya? Iya biasanya Temen bikin kopi Dia yang ngabisin Oh Beneran? Ya bener Waduh Tapi ya itulah Semua orang punya Kesukaan masing-masing Betul Ya kan? Jadi enggak bisa menyalahkan Yang suka make up Buat orang yang enggak suka make up Bingung Ngapain sih make up mulu? Ya kan? Yang suka dengan komunitas begini juga Ngapain sih begitu? Ya semua punya kesukaan masing-masing Ya bener Kita bermain lagi Dit Langsung lezani ya Olahraga apa yang dinilai atas dasar keindahan gerakan? Keindahan gerakan Loncat indah Loncat indah Namanya aja loncat indah Indah Surut saya membuktikan? Olahraga apa yang dinilai atas dasar keindahan gerakan? Aerobik 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 itu bukan keindahan kayaknya Ketepatan Kekuatan Kekuatan Kalau keindahan kan mungkin gerakan Nah begitu kayak tari Survein buktikan Blowing Silahkan diskusi Nah Belum kita ke pemain berikutnya Aji Kita punya informasi yang sangat penting Dan dia adalah mantan atlet loncat indah Lima kali berturut-turut matahin papan Ini balap media Info balap media Itu tadi Atlet loncat buruk Man Mana indah Itu kan dulu Kan aku udah ini pensiun Ini ada info apa emang misalnya Lari-larilah pastinya A-A kan lagi ngebahas soal lari Emang apaan sih? Kenapa? Kenapa? Tau kan yang kemarin abis menang Di kejuaraan dunia atletik junior Baru-baru ini Lalu Muhammad Zohri Yes Lalu Muhammad Zohri Salah satu putra lombok yang sudah mengharumkan nama bangsa ya Boleh dikasih uplaus dulu ya Keluarga Indonesia Pentamu Mewakili keluarga Zohri Oh iya bener Karena mereka seneng nonton family 100 Indonesia Oh iya bener Zohri dan keluarga di Lombok Jangan lupa ya kirim dodol rumput laut Nonton tadi emaknya SMS Oh iya bener Itu A-A Jadi sebenarnya kecepatannya silalu Muhammad Zohri ini 9,82 meter per detik Hah? Ya 9,82 meter per detik loh Per detik 9? Iya Wow Aku aja paling 1 detik 5 Nggak lah 5 langkah paling Udah cukup gitu Ini nggak 1 detik kamu mah 5 milik Tapi meskipun sudah mengharumkan nama bangsa masih ada rekor yang harus dipecahkan nih Karena masih ada sprinter dari Jamaica yang bernama Usain Bolt Usain Bolt 11,3 meter per detik sekali gelondong ya Gelenjul Ceren Bener Apalagi pas turunan bisa berkali-kali lipat loh luar biasa banget Tapi itu kan kalau manusia ya Taukah hewan yang larinya tercepat juga siapa? Tau dong Cita bukan Betul Berapa itu? Cita itu 171 meter per detik Ya jadi dan macam-macam ah kalau mau lomba lari sama Cita Jauh banget terjalanan aja 31 Tadi yang aku contohin gajah ya bukan Cita ya Gitu Gitu bisa cepet banget ya Makanya latinnya seperti apa ya Manusia tercepat itu Usain Bolt Usain Bolt dari Jamaica Dan Cita itu 3 kali lipat dari Usain Bolt Betul 3 kali lipat dari Usain Bolt Kalau lari apa yang lari tipikal pengecut ya Lari dari kenyataan pastinya ya kan Oh lari dari kenyataan Ya kan Kalau yang kedua itu lari capek tapi menyenangkan Lari-lari di pikiran kamu standar lah ya Oh lari dari pikiran aku Iya tapi ada lari yang ditunggu-tunggu banget loh Lari yang ditunggu-tunggu Benar Lari apa? Lari lah kita mengucapkan ijab kabul di depan penghulu Dari tadi dia mau ijab kabul mulu dari Pak Haji Paturrohman sekarang mau ngajak ijab kabul Ji? Ya Sudah nikah ya? Sudah Satria sudah nikah ya? Sudah 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 nikah belum? Lupa Anda sudah nikah lupa Belum berarti ya? Belum Saya tuh Pak boleh? Nanti saya kenalin ya Nanti saya kenalin ya Siap Haji Gila kamu ya sekarang ya? Olahraga apa yang dinilai atas dasar keindahan gerakan? Pencak silat Pencak silat Kita lihat sama-sama Survei membuktikan Pertarungan Taekwondo Wushu Itu ada kelas-kelasnya sendiri Selain pertarungan Mereka juga ada kelas-kelas yang keindahan kayak begitu ya Satria Tinggal tiga nih Olahraga apa yang dinilai atas dasar keindahan gerakan? Sepak bola kali? Nuk Freestyle Sepak bola Freestyle ya Beda lagi dengan sepak bola Tapi kan olahraga Kita lihat sama-sama Sepak bola Keindahan ketika menyeleding Mengheden bola Iya kan? Ketika nyikut Survei membuktikan Salah Aku urut gimana? Glowing Kesempatan kalian Jonah Olahraga apa yang dinilai atas dasar keindahan gerakan? Figure ice skate Figure ice skating ya Penny Olahraga apa yang dinilai atas dasar keindahan gerakan? Sepeda Sepeda Kayak gimana? Jadi ketika dia genjotnya gimana gitu ya? Indah gak ya? Freestyle mungkin ada ya? Cindy olahraga apa yang dinilai atas dasar keindahan gerakan? Tai Chi Tai Chi Clay lihat lagi jawaban yang ada di situ Jangan terjebak Kalau punya jawaban sendiri silahkan Kalau mau ngambil jawaban teman kamu Fikirkan lagi baik-baik Sebagai kapten Silahkan menjawab Olahraga apa yang dinilai atas dasar keindahan gerakan? Skating Ice skating Kita lihat sama-sama ice skating Itu ada solo Ya kan? Ada yang pasangan Dan yang dinilai biasanya sih memang gerakan-gerakannya keindahan-keindahannya Kita lihat sama-sama Ice skating Untuk merebut poin dari IGH Survei membuktikan Gak ada 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 ice skating Itu yang tepat Karena ice skating itu yang dinilai ya itunya Poin-poinnya itu dari gerak-gerakannya Trik-trik yang dilakukan Kalau sepeda genjotnya Kalau taichi Bela diri Walaupun sepeda ada freestyle sepeda Ya Yang biasanya pakai rem tuh Kayak Apa Skateboard Sepatu roda Kita lihat nih Nomor 3 Freestyle sepeda Tadi maksudnya freestyle sepeda atau sepeda genjot? Sepeda freestyle Nomor 2 Oh Oh Memang gerakan Dan juga otot Ya kan Nih temen saya tadi bis bala-bala Itu mantan atlet binaraga Ya Ada poin sementara masing-masing tim IGH 38 Glowing 188 Mungkin sementara Dan berkecil hati Setelah ini kita masuk ke games penentuan Dengan poin-poin yang sangat tinggi Jangan kemana-mana Tetap di Family 100 Abs件 Jawap Tidak 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 Tidak